selamat menikmati masaknya setengah matang dulu ya teman-teman dan daunnya ini aku ini di apa di atas kompor biar lebih ini ya, gak keras gitu ya teman-teman oke, sebelum ini nasinya itu diaduk-aduk dulu di sedikit ditumbuk-tumbuk gitu ya teman-teman biar sedikit lembut lagi, biar lebih mudah dan cepat untuk masaknya oke teman-teman, sekarang ini tinggal bikin lontongnya aja oke, kita mulai aja ini lontongnya mudah sekali ya bikinnya teman-teman nah ini cuma dikiniin aja kita bentuk sampai pulat memanjang gitu ya teman-teman oke, ini udah ini mudah sekali ya teman-teman bunda-bunda biar menghemat waktu gitu ya teman-teman kan ini mau bentar lagi udah mau puasa dan mau lebaran ya teman-teman bunda-bunda jadi untuk bikin lontongnya ini lebih praktis dan mudah ya teman-teman biar gak mau makan waktu lama gitu ya apalagi kalau yang gak punya presto gitu jadi lebih cepat gitu ya teman-teman oke, ini udah jadi satu ya teman-teman ini aku disini gak pake tusuk dari kayu ya teman atau bambu ini aku pake yang ada aja di rumah pake hekter aja boleh hekter yang besar disesuaikan aja ya teman-teman untuk hekternya soalnya kadang ada yang ini tebal ada yang tipis gitu ya teman-teman oke, ini aku pake hekter yang besar ya teman-teman nah oke bunda-bunda tetap semangat ya hari ini jangan lupa untuk tetap bersyukur ya teman-teman dan semangat untuk keluarga tercinta buat teman-teman dan bunda-bunda oke ini bikin lontongnya itu mudah banget ya teman-teman mungkin bunda-bunda juga udah pernah bikin ya maaf jika ada salah ya nanti ya bunda-bunda soalnya ya inilah saya kalau bikin lontong ya kayak gini teman-teman ala-ala saya gitu ya teman-teman bunda-bunda oke ini kita bikin dulu ya sampai habis ya oke ini untuk nasinya disesuaikan aja ya sesuaikan keluarga gitu ya ada banyak banyaknya keluarga gitu ya teman-teman oke ini udah jadi semua teman-teman bunda-bunda tinggal kita rebus aja oke siapkan pancinya dan ini masukkan ditata dulu ya teman-teman dan nanti tinggal masukin airnya aja oke ini aku nanti pakai dua panci ya teman-teman soalnya kalau satu panci itu nggak cukup jadi biar kerendam sama air semua ya gitu teman-teman bunda-bunda oke sesuaikan aja lah ya gitu ya teman-teman untuk pancinya kalau lebih besar juga bisa ini karena panci saya sedeng aja nggak terlalu besar terlalu kecil gitu jadi aku bagi dua oke ini tambahkan air aja ya sesuaikan dan ini lontongnya supaya terendam oleh air gitu ya teman-teman oke teman-teman ini kita tunggu mendidih ya dihitung kurang lebih 20 menitan lah teman-teman atau 12 menit juga bisa cuman aku lebih ini lagi oke ini teman-teman udah matang ya ini lontongnya alhamdulillah tuh hasilnya bagus teman-teman lembut dan nggak lama ya teman-teman nggak makan waktu lama oke gitu aja teman-teman bunda-bunda terima kasih yang udah mampir ke channel saya dan klik video saya semoga berkah semoga rezekinya juga berlimpah oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati